Intro Seorang copet tertangkap kamera CCTV tengah melakukan aksinya di Masjid Raya Al-Jabar di Gedebagi, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat melakukan aksinya, copet itu menyamar menjadi seorang uhti lengkap dengan baju gamis. Kerudung dan cadar. Aksi copet menyamar jadi uhti di Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, diketahui dari unggahan video akun TikTok at Kurniawang Ipar pada hari Sabtu 25 Februari 2023 lalu. Dalam video yang ia unggah, terlihat seseorang menggunakan gamis dan kerudung berwarna hijau tengah diamanikan oleh petugas. Petugas keamanan pun memeriksa KTP-nya. Tertulis atas nama M.G. Usia 24 tahun, warga asal Cisalatri, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Uniknya, sang copet malah terlihat asyik menikmati sebatang rokok meski telah tertangkap basah dan dikelilingi oleh petugas. Pria dalam video menanyakan apakah saat sang copet al-Jabar mengenakan cadar saat beroperasi? Sang pria lalu menyendir copet itu lantaran memakai baju syarai namun kelekuannya malah bertolak belakang. Dari informasi, copet tersebut mengambil dompet seorang pengunjung Masjid Al-Jabar dan telah diproses di kepolisian setempat. Namun, korban enggan membuat laporan polisi, sehingga pelaku hanya dikenakan wajib lapor. Disebutkan wanita muda yang tertangkap basah mencopet itu berusia sekitar 22 tahun, belum ada informasi bagaimana kronologi terduga copet bisa tertangkap di Masjid Al-Jabar. Unggahan video copet al-Jabar yang menyamar jadi ukti itu mendapat beragam respon dari netizen. Ada yang berkomentar jika copet itu dalam keadaan mabuk. Ada pula yang mengaku pernah menjadi korban copet di Masjid Al-Jabar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!